selamat pagi bisa dilihat dapur saya juga masih cucian piring masih kotor dan ini tempat tidurnya anak-anak juga masih tidur masih pagi dan saya lanjut mau bersih-bersih pertama kali saya ini dulu ya koden saya itu saya ikat biar rapi lah teman-teman ya seperti ini kesibukan saya cabar dan ini saya lagi merapikan ini apa namanya itu selimut ya teman-teman abis itu kasur yang dibawa saya gulung-gulung saya taruh di depan soalnya saya mau bersih-bersih lanjut saya bersihin meja tv itu saya lap-lap pakai sabu bulu ya teman-teman dan saya rapikan juga itu maskernya anak-anak yang di atas kulkas juga seperti itu ya teman-teman saya bersihkan saya rapikan biar bersih dan ini saya juga lagi rapikan buku-buku yang dibawa tv ya teman-teman itu buku sekolahnya Kak Sally numpok awalnya cuma saya lap-lap aja kok pikiran punya pikiran mau bongkar aja ya itu buku sama yang dibawa-bawa itu soalnya kotor dan itu akhirnya saya bongkar semua saya bersihin saya tetap rapi lagi ya besi bersih lanjut saya bersihin ini tempat meja yang ada aquariumnya suami saya itu disana saya rapikan juga banyak tempat hp center juga ada jangan saya fokus sama lemari saya teman-teman beginilah kondisi lemari saya teman-teman itu masih bisa digunakan cuma tutupnya aja yang udah lepas insya Allah kalau udah ada rezeki saya mau beli lemari yang baru lanjut saya nyapu ini teman-teman saya masuk-masuk ke kolong-kolong itu biar bersih soalnya kadang itu kucing masuk itu padahal udah nyapu berapa kali tetap aja kotor karena banyak kucing kadang masuk-masuk udah disuruh pergi tetap aja masuk saya gak tiga ya teman-teman kalau ngusir-ngusir kucing ya teman-teman lanjut saya juga lagi bersihin yang di teras itu saya sabuh bulu itu soalnya pakai tempat tidur kucing waduh bulunya banyak sekali ya teman-teman dan itu saya lagi tiker lipat tiker dapet yang apa namanya itu ya teman-teman tiker dari toyota itu ya suami saya dapet tipe kerjanya itu saya rapikan disana next saya nyapu ya teman-teman itu di kolong-kolong itu aduh kotornya bulu kucing bukan sakit lapak kucing soalnya kemarin malamnya tuh habis hujan ya teman-teman jadi kucing kalau naik-naik aduh kotor sekali abis itu saya lap-lap juga itu meja-meja akwarium suami saya biar tetap kelihatan bersih ya teman-teman walaupun kecil kontraannya yang penting bersih rapi kan enak dipandang ya teman-teman dan itu saya sapu di kolong bagian meja itu teman-teman kotor nggak tahu ya tiap hari disapu di bagian kolong tetap aja kotor ya teman-teman lanjut saya sapu dan saya sapu-sapu juga yang dibawa rak sepatu itu ya rak sandal maaf-maaf salah ya teman-teman lanjut saya bersihin ini ya meja dapur ya teman-teman saya beresin biar rapi biar tertata rapi kalau rapi saya senang sekali lihat dapur masuk dapur mau masak mau ngapain senang ya teman-teman bisa dilihat seperti ini ya teman-teman dapur saya itu saya rapikan dot-dotnya diaduk soalnya masih itu dia ya masih ngedot ya teman-teman dan itu saya lap-lap itu tempatnya kompor itu ya biar bersih ya teman-teman lanjut saya nyapu juga itu ya teman-teman di bawah itu sempit ya teman-teman terlihat ya kalau dapur saya itu memang sempit tapi nggak apa-apa ya teman-teman walaupun sempit saya usahakan tetap rapi bersih nyaman biar saya juga nyaman masak soalnya setiap hari kan saya harus masak di dapur masakin buat suami anak-anak lanjut aja saya langsung nyapu bagian teres ya teman-teman itu bisa dilihat kan kalau kemarin malam habis hujan saya sapu-sapu biar bersih bisa dilihat ini ya teman-teman terima kasih ya teman-teman yang sudah dukung channel saya terus nonton video saya dan bisa dilihat ya si kucing itu selalu ngikut aja di kaki saya dan ngikutin saya kemana-mana kucingnya warna coklat ya teman-teman nah beginilah ya teman-teman kondisi kontraan saya itu udah saya buang sampahnya di bagian sudut sana jangan selcok yang ada apa namanya itu ya bambu-bambu itu teman-teman soalnya sebelah sana itu tempat pesawat saya saya lagi direnovasi makanya berantakan seperti itu ya teman-teman lanjut aja nih ke bagian berikutnya nah sudah bersih ya teman-teman setelah bersih saya lanjut mau ngepel dan sini saya ngepelnya itu pakai lap gitu ya teman-teman soalnya saya lebih senang kalau ngepel begini kalau ngepel yang pakai pengepelan itu kayaknya kalau saya sendiri ya teman-teman pribadi saya sendiri itu kayak kurang bersih ya lanjut aja ke video berikutnya teman-teman itu saya setelah ini ada video itu saya bikin video pas malamnya ya teman-teman selamat menonton terima kasih yang nonton video saya disini udah ya teman-teman tadi saya itu keluar beli ma'am soalnya dari pagi saya kan tidak masak soalnya suami saya lembur hari minggu tungben di lembur dan saya beli nasi ya teman-teman ini ini 5 ribu ini ya ini nasi gigu kalau di bali namanya ini 5 ribu sama benih ini lupu asin ini saya beli 5 ribu ini buka ini biar tau ya teman-teman kalau di bali nasi 5 ribu itu seberapa ini ya teman-teman nasi 5 ribu kalau di bali semuanya ini ya lumayan lah pakai ini ngangin perut ya yang belum makan yang belum makan kita beri dulu ya saya udah lapar ya aduh mau makan saya makan sama Kak Salih tapi jangan malu mau itu depan kamera ambil cabai kurang pedih lap cabai ya teman-teman kurang pedis saya tidak pedis saya minta pupuk selamat menikmati 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 selamat menikmati